Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur kita penjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita menikmati kenikmatan yang Allah berikan Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dalam ta'at Nikmat iman dan nikmat islam Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sekalian Pemirsa apa kabarnya nih? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita Tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang pemirsa yang memberikan pertanyaan Kepada kami bahwa apa sih cara untuk mengatasi malasnya kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kadangkala namanya manusia sering dihinggapi yang namanya malas Kalau orang sekarang bilang manger, malas gerak Ada lima cara Jika sedang merasakan kemalesan dalam beribadah Yang pertama adalah Kita kudu harus banyak mengingat akhirat Jadi jangan mabuk dengan dunia Jangan terlena dengan kehidupan dunia Kita disuruh untuk mengingat kehidupan akhirat Bahwa dunia ini sebentar Sementara Akhiratlah Yang abadi Kekal selama-lamanya Kita kudu ingat Dengan ingat akhirat Insya Allah Malasnya hilang Semangat lagi beribadah Solat, puasa Berbuat baik, sedekah Pergi umrah, pergi haji Membayar zakat, membayar sedekah Nah semua itu lebih semangat Jadi kita kudu banyak mengingat akhirat Kemudian kedua Bagaimana kita mengatasi kemalesan dalam beribadah Kita kudu banyak mengingat nikmat dan anugerah Yang Allah berikan atas diri kita Jadi kalau datang males Mager Ya Solat aja kadang-kadang mau selimutan Apalagi lagi musim hujan Mau selimutan saja males Kita kudu banyak mengingat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita Nikmat sehat walafiat Nikmat panjang umum Nikmat rezeki Nikmat apa saja Kita kudu mengingat Insya Allah males kita akan hilang Dan semangat kita dalam beribadah Ini yang kedua Kemudian yang ketiga Kita diperintahkan perbanyak istighfar Subhanallah Istighfar dan zikir itulah kita perlu perbanyak Untuk mengusir kemalesan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian pemirsa apa lagi Yang keempat adalah Jauhi hal yang sia-sia yang gak ada manfaatnya Ngobrol Ngomongin orang Aduh domba Giba Namimah Menjelek-jelekkan keburukan Ya Membicarakan keburukan Orang Nah ini adalah kerja sia-sia Kita kudu jauhi Agar kemalasan Tidak akan hinggap Di diri kita Kita tetap semangat kepada Allah Beribadah Itu Yang kampang Kemudian yang kelima Apa yang menyebabkan Ya kita bisa mengusir kemalesan ini Dalam beribadah Kita kudu berpakaian yang sopan Sesuai yang diajarkan oleh Agama kita Kita tutup aurat kita Ya Ini Bisa menambah semangat Mengusir rasa kemalesan kita Ya Ibaratnya kalau orang Bangun subuh Dia tidak bangun subuh Saatnya Dia tetap tarik selimut Dikatakan dalam sebuah kitab Bahwa Kita itu ibaratnya Dikencingin setan Sehingga kita pulas Tidur Padahal Kewajiban kita untuk Bangun subuh Solat subuh itu Adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Mana mungkin kita bisa Diterima doa-doa kita Kalau kita bermalesan Untuk beribadah Itulah yang Menghambat Salah satu menghambat Doa kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Lima itulah Cara untuk Mengusir Yang namanya Kemalesan Dalam diri kita manusia Padahal kalau kita lihat Di dalam firman Allah Al-Quran Bahwa Jelas-jelas kita Diciptakan oleh Allah Dijadikan oleh Allah ini Untuk ibadah Semuanya Aku diciptakan Untuk apa Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan Malesan-malesan lagi Ya Setelah kita ketahui Tadi ada Cara Untuk mengatasi Kemalesan Sebetulnya itu Males itu apa Males itu adalah Koneksi Ketika seseorang Menghindari Yaitu Kondisi kita Males itu adalah Kondisi kita Ketika seseorang Menghindari Pekerjaan Yang seharusnya Dapat dikerjakan Dengan potensi Dan energi Yang dimiliki Tapi kita Tidak mengerjakan Jadi suatu Kondisi Bisa kita Rubah Bisa Asalkan Dengan Sepenuh hati Kita kepingin Berubah Malas itu Sama dengan apa Sama sinonimnya Dengan Segan Mager Malas gerak Oga kemana-mana Oga ibadah Itu sinonimnya Lawannya apa Malas itu Lawannya adalah Rajin Kedalam beribadah Janganlah kita Malas dalam beribadah Malas itu adalah Kondisi Ketika seseorang Menghindari Pekerjaan Yang sebaiknya kita kerjakan Dengan full power Dengan penuh energi Yang dimiliki Tenaga kita Dikasih oleh Allah SWT Untuk ibadah Tapi kita sia-siakan Inilah yang namanya Kemalasan Jauhilah kemalasan Ya Kemudian Pemirsa Apa Kira-kira Tipsnya Untuk menghindari Rasa malas Dalam beribadah Ya Ada Berapa tips Untuk menghindari Yang pertama adalah Berdoa Dan memohon Kepada Allah SWT Agar kita tetap Istiqamah Dalam kebaikan Ini Tips untuk Menghindari Yang namanya Males Kita perbanyak Doa Banyak zikir Alla Tadma'inul Tahuilah bahwa Dengan Perbanyak kita berzikir Kepada Allah SWT Akan mendatangan Hati Ketenangan Ketentraman Itulah yang didapat Jika kita perbanyak Berzikir Mengingat kepada Allah SWT Kemudian Yang kedua Bagaimana cara Untuk tips Untuk menghindari Kebalasan Yaitu Yang kedua Mendatangi Majlis-majlis Pengajian Majlis-majlis Ya Ta'lim Nah ini yang Paling harus Kita Sering banyak Kita kunjungi Karena ini Akan menghindari Yang namanya Rasa malas Tersebut Jadi kita terbuka Hati kita Kita dengerin Kala Allah Kala Nabi Sallallahu Sallam Kala Allah Ta'ala Nah itu kita Paling tidak Itu bisa Masuk ke dalam Hati sanubari kita Dan bertambah Semangatlah kita Dalam beribadah Kepada Allah SWT Ibadah kepada Allah Itu tidak hanya Meluluk dengan Ibadah Mavdokh Ibadah Salat Puasa Bisa juga Ibadah Gairu Mavdokh Kita bisa mencari Reziki Lebih semangat lagi Mencari nafkah Lebih semangat lagi Itulah ibadah Menuntut ilmu juga Semangat lagi Itu juga ibadah Nah itulah yang perlu Harus kita Punyai dalam hati kita Dalam diri kita Untuk tetap Rajin dalam beribadah Kepada Allah SWT Kemudian yang ketiga Tips untuk menghindari Dari kemalesan Yaitu kita Perbanyaklah siraturahim Berkumpul dengan Orang-orang yang Alim Dengan orang-orang yang Soleh Dengan orang-orang yang Berilmu Disjaya kita akan Lebih tambah Himmah Semangat kita Ya Semangat kita Dalam beribadah Semangat kita Dalam Memberikan yang namanya Energi positif Dalam diri kita Ya insyaallah Mudah-mudahan Kita selalu Dalam pendekatan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah kira-kira Tiga tips Ya Yang bisa kita Jalankan Mengusir rasa Kemalasan Dan insyaallah Kita selalu Dalam jalannya Allah SWT Doa apa Yang kita harus Minta pemirsa Ada doanya nih Pemirsa Ya Doa Anti-males Namanya doa Anti-males Allahumma inni A'udzubika Minalhammi walhazan Wa'udzubika Minal'azzi walkasal Wa'udzubika Minaljubni walbukul Wa'udzubika Minu ghalabatidain Wa kakhirijau Ini salah satu doa Ya Untuk mengusir rasa Sama malas Yaitu Ya Allah ya Tuhan kami Semuanya aku berlindung Daripada Keluh kesah Manusia itu banyak Keluh kesahnya Kemudian berlindung juga Dari lemah Kemauan Dan kemalasan Baik itu kemalasan Beribadah Mencari nafkah Kemalasan Menuntut ilmu Ini kita harus Minta perlindungan Dari Allah SWT Kemudian Aku juga berlindung Dari sifat Pengecu Kikir Bakhi Ya Kemudian juga Aku berlindung juga Dari tekanan hutang Dan kezaliman manusia Nah ini adalah Permintaan doa-doa kita Sesuai dengan Hadis baginda Rasulullah SAW Ini doanya Rasulullah SAW Seperti apa yang Diriwayatkan Hadis ini Oleh Imam Turguji Dan mudah-mudahan Insya Allah kita bisa amalkan Selalu kita berdoa Untuk menghindari Kemalasan Dalam beribadah Kepada Allah SWT Mudah-mudahan Insya Allah Besar manfaatnya Bismillahir Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Demabai Dari usah Dari usah Dari usah Dari usah